Kitab Kejadian, Pasal 47 Ya'kub memberkati Fir'aun Setibanya mereka di Mesir, Yusuf menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, Ayahku dan saudara-saudaraku telah tiba dari kanaan dengan semua ternak dan harta benda mereka. Mereka ingin menetap di tanah Goshen. Ia membawa lima orang saudaranya menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada mereka, Apakah pekerjaan kalian? Mereka menjawab, Kami semua gembala, sama seperti nenek moyang kami. Kami telah datang untuk tinggal di sini, di Mesir, karena di kanaan tidak ada padang rumput bagi ternak kami. Bala kelaparan sangat hebat di situ. Kami minta izin untuk tinggal di tanah Goshen. Fir'aun berkata kepada Yusuf, Pilihlah sesukamu tempat untuk mereka tinggal. Berikan kepada mereka tanah yang terbaik di negeri Mesir. Tanah Goshen juga boleh. Dan kalau ada di antara mereka yang sanggup, serahkanlah juga ternakku ke dalam pemeliharaan mereka. Lalu Yusuf membawa Yaakub, ayahnya, kepada Fir'aun. Dan Yaakub memberkati Fir'aun. Berapa usia bapak? Tanya Fir'aun kepadanya. Yaakub menjawab, Aku sudah hidup seratus tiga puluh tahun penuh perjuangan dan umurku tidak sepanjang umur nenek moyangku. Lalu Yaakub memberkati Fir'aun sekali lagi sebelum ia pergi dari hadapannya. Demikianlah Yusuf memberikan tanah yang terbaik di Mesir, yaitu tanah Rameses, kepada ayah dan saudara-saudaranya, seperti yang diperintahkan oleh Fir'aun. Dan Yusuf memberikan makanan kepada mereka menurut jumlah orang yang menjadi tanggungan mereka. Tanah Mesir menjadi milik Fir'aun. Bala kelaparan semakin hebat sehingga melanda seluruh negeri Mesir dan negeri Kanaan. Yusuf mengumpulkan semua uang yang ada di Mesir dan Kanaan, uang hasil penjualan gandum itu, dan membawanya ke dalam rumah-rumah perbendaharaan Fir'aun. Ketika orang-orang di sekitarnya sudah kehabisan uang, mereka datang lagi kepada Yusuf minta makanan. Uang kami sudah habis, kata mereka. Tetapi berilah kami roti. Masa kami harus mati? Kalau begitu, jawab Yusuf, serahkan binatang peliharaan kalian kepadaku. Sebagai gantinya, aku akan memberikan makanan kepada kalian. Maka mereka membawa ternak mereka kepada Yusuf untuk ditukar dengan makanan. Segera juga, semua kuda, domba, lembu, dan keledai di Mesir menjadi milik Fir'aun. Setahun kemudian, mereka datang lagi dan berkata, Uang kami sudah habis, dan ternak kami sudah menjadi milikmu. Yang tertinggal hanyalah tubuh dan tanah kami. Masa kami harus mati. Belilah kami serta tanah kami. Maka kami akan menghambakan diri kepada Fir'aun. Berilah kami benih, supaya kami tidak mati kelaparan, dan tanah kami tidak terlantar. Yusuf membeli seluruh tanah di Mesir untuk Fir'aun. Semua orang Mesir menjual ladang mereka kepadanya karena bala kelaparan sangat hebat sehingga seluruh tanah itu menjadi milik Fir'aun. Dan segenap orang Mesir menjadi hamba Fir'aun. Hanya tanah para imam yang tidak dibelinya karena mereka diberi makanan oleh Fir'aun dan tidak perlu menjual tanah mereka. Kemudian Yusuf berkata kepada orang-orang itu, Aku telah membeli kalian dan tanah kalian untuk Fir'aun. Ini benih, tanamkan di tanah kalian. Seperlima dari hasil tuayanya adalah milik Fir'aun. Sedangkan yang empat perlima, bagian, adalah milik kalian untuk dijadikan bibit tahun depan dan untuk dimakan oleh kalian, sekeluarga, dengan seisi rumah. Engkau telah menyelamatkan nyawa kami, kata mereka. Dengan segala senang hati, kami akan menghambakan diri kepada Fir'aun. Demikianlah Yusuf menetapkan bahwa Fir'aun berhak menerima seperlima dari semua hasil panen di Mesir sebagai pajak, kecuali hasil panen tanah para imam. Hukum ini berlaku sampai sekarang. Hidup Yaakub menjelang ajalnya Israel tinggal di tanah Goshen di Mesir. Orang-orang Israel mulai makmur hidupnya dan jumlah mereka semakin besar. Yaakub hidup di Mesir 17 tahun lamanya sampai ia mati pada usia 147 tahun. Ketika ajalnya sudah hampir tiba, ia memanggil Yusuf, putranya, dan berkata kepadanya, Letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku dan berjanjilah bahwa engkau akan menghormati permintaanku yang terakhir ini. Bila aku mati, janganlah mengubur aku di Mesir, melainkan bawalah aku keluar dari Mesir dan kuburkan aku di sisi nenek moyangku. Yusuf berjanji, Bersumpahlah bahwa engkau akan melaksanakannya. Yaakub mendesak. Yusuf pun bersumpah. Lalu Israel sujud di bagian kepala tempat tidurnya. Bersumpah bahwa engkau akan melaksanakannya. Bersumpah bahwa engkau akan melaksanakannya. Sampai jumpah.